Pendekar Blon cari jodoh jilid 19 jam langkocok. Memang apa yang dikatakan pemilik kedai itu benar. Belum merapa lama mendaki gunung, Sian Li bertiga sudah dihadang oleh sekelompok rangdua kasar. Berhenti, kata salah seorang yang bertubuh tinggi besar, mau kemana kalian ini? Menikmati pemandangan gunung Losan yang terkenal indah alamnya, sahut Sian Li. Oh, nona manis, mau piknik ya Cis, desis Sian Li. Bagus, mari kita antarkan naik ke atas, kata lelaki itu pula dengan tertawa. Tak perlu, jawab Sian Li, aku dapat berjalan sendiri. Lelaki tinggi besar itu tertawa, memang benar, katanya, tetapi di puncak gunung ini ada yang menguasai. Gunung ini bukan tempat pesiar. Tetapi bagai seorang nona yang cantik, pemimpin kami tentu menyambut dengan gembira. Hus, orang hutan, jangan kurang ajar terhadap cucuku mentak lokun. Bajingan, ku tampar mulutku nanti teriak U-Uk-Uk pula. Lelaki tinggi besar itu terbeliat. Ia merasa anak itu memakinya tetapi aneh, mengapa anak itu hendak menampar mulutnya sendiri? Sudah tentu dia tak mengerti bahwa U-Uk-Uk mempunyai istilah sendiri dengan kata aku engkau. Eh, babi kecil, siapa yang engkau maki bajingan itu serunya? Aku, orang hutan sahutukuk. Engkau, hektometer. Ha, ha, babi gemuk, engkau sudah gila barangkali, mengapa engkau memaki dirimu sendiri? Orang gila. Engkau memaki aku, bukan engkau memaki engkau sendiri. Babi engkau ini. Benar aku memang babi sang titik sang, guh. Ha, 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 lelaki tinggi besar itu tertawa. Ngakak tetapi tiba-tiba mulutnya kemasukan benda bundar yang hampir menerobos masuk ke dalam kerongkongan. Sudah tentu dia gelagapan dan terbatuk-batuk. Huak, lalu ia muntahkan benda itu. Ah, ternyata sebutir telur asin. Tadi waktu di kedai, uk-uk minta direbuskan telur titik untuk bekal. Melihat lelaki tinggi besar itu tertawa lebar, tangan uk-uk terasa usil, ia menjemput sebutir telur dan dijentikan ke mulut orang. Akibatnya lelaki tinggi besar itu keselak dan muntah dua. Ha, 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 terdengar kakek lo kun tertawa ngakak. Sudah tentu lelaki tinggi besar itu marah sekali. Babi cilik, ku sembelihengkau dia terus loncat menerkam uk-uk. Plak tetapi uk-uk sudah menyelingap ke samping dan menampar pipi orang. Beberapa kawannya yang melihat lelaki tinggi besar dipermainkan uk-uk, ikut marah dan terus berhambur menerkam uk-uk. Plak, plak, plak. Tiga orang yang menyerbu uk-uk itu menjerit kesakitan karena pipinya mendapat hadiah tamparan dari uk-uk. Lelaki tinggi besar sekonyong-konyong menerkam. Uk-uk lari belakang. Begitu dapat mensengkeram tubuh uk-uk terus diangkat ke atas hendak dibanting, aduh, aduh, belum sempat ia melemparkan tubuh uk-uk, tapi uk-uk sudah menyambar kedua telinga orang itu dan di pelintirnya keras dua. Lelaki tinggi besar itu mati kutu. Kalau dia membanting uk-uk, jelas telinganya tentu akan ikut tertarik putus. Tetapi dia tak sempat memikirkan hal itu karena telinganya benar sakit sekali, aduh, hayo, turunkan engkau teriak uk-uk. Walaupun menderita kesakitan yang hebat, tetapi orang itu masih sempat terbeliak ketika mendengar kata dua uk-uk. Mengapa? Dia suruh menurunkan engkau apakah aku harus menurunkan diriku sendiri? Tiba dua lelaki tinggi besar itu mengendapkan tubuh berjongkok. Mungkin ini yang dimaksud babi cilik, pikirnya. Turunkan engkau teriak uk-uk pula. Ia memelintir telinga orang makin keras. Aduh, titik, ya, ya, koma dia tak sempat merenungkan kata dua uk-uk yang aneh itu dan terus menurunkan uk-uk. Uk-uk menggeliat berdiri tetapi masih menguasai kedua telinga si tinggi besar, jawab titik, bu, kankah aku ini gerombolan bebegal gunung losan? Lelaki tinggi besar itu mendelik, sahutnya, bukan, engkau bukan gerombolan bebegal gunung losan, engkau orang asing yang datang kemari. Orang edan mentah u-uk, siapa bilang aku ini orang asing? Bukankah engkau tetamu yang baru tiba di gunung ini serulah laki tinggi besar pula? Bukan, aku bukan tetamu tetapi gerombol bebegal gunung ini. Hayo, mau mengaku atau kau putuskan telingaku? Dalam kesakitan itu, si tinggi besar masih dapat menilai kita dua u-uk, baik, aku tak mau ngaku aduh ha. Dia menjerit keras sekali karena telinganya di pelintir u-uk sedemikian rupa sehingga putus separoh. Darah bercucuran mengalir ke leharnya. U-uk, lepaskan, melihat itu kakek lo-kun menyambar kedua tangan si tinggi besar di telikung ke belakang. Mengapa engkau bandel bentak kakek lo-kun? Sambil mengerang-gerang, si tinggi besar memaki, bangsa gendut itu suruh aku tak mengaku nanti aku boleh memutuskan telingaku, ternyata dia bajingan cilik yang tak kena diturut omongannya. Engkau yang salah, goblok lo-kun balas damperatnya. Kenapa salah? U-uk mempunyai bahasa sendiri, tahu u-uk? Siapa u-uk? Itu adalah cucuku yang perutnya buncit itu, goblok. Oh titik aduh, tiba dua si tinggi besar memekik kesakitan. Waktu sedang berbicara, ia hendak menggunakan kesempatan untuk merontak tetapi akibatnya tulang lengannya malah seperti mau patah. Sekalian kawannya heran mengapa si tinggi besar yang terkenal bertenaga paling kuat di antara kawan-kawannya, tak mampu berkutik di telikung seorang kakek pendek. Apakah mereka bukan bangsa manusia bisik salah seorang kepada kawannya? Mereka menyaksikan bagaimana seorang bocah berperut buncit mampu menciwir telinga si tinggi besar dan kini si tinggi besar itu ditelikung oleh seorang kakek pendek. Mungkin juga, kata kawannya. Ah, tidak. Mereka bukan bangsa dedemit. Nona itu seorang manusia biasa. Ya, memang. Kalau Nona itu memang gadis biasa tetapi bocah dan kakek itu, coba kau lihat, apa bangsa manusia mempunyai potongan tubuh seperti itu. Si kakek pendek dan berwajah seperti patung. Si bocah perut buncit, mukanya bundar seperti bulan purnama titik. Demikian basak bisik di antara anggauta rombolan yang dipimpin si tinggi besar itu. Kakek Kate, jangan menyakiti aku. Kalau mau bunuh, bunuhlah saja, seru si tinggi besar. Buat apa membunuh engkau sahut lo kun? Hektometer, berani membunuh aku, pemimpinku lentu akan mencincangmu. Oh, mengancam ya seru kakek lo kun. Baik, panggilah kepalamu kemari, ia terus lepaskan si tinggi besar. Tunggu teriak Sian Lee ketika si tinggi besar hendak angkat kaki. Apa mau menangkap aku lagi tanya orang tinggi besar itu? Tidak, sahut Sian Lee, kakekku telah bermurah hati mengampuni engkau. Kalau engkau seorang manusia baik, engkau harus mengaturkan terima kasih. Tetapi aku tak perlu mendapat pernyataan terima kasihmu. Cukup kalau engkau mau menjawab pertanyaanku dengan sejujurnya. Apa yang hendak engkau tanyakan? Apakah gerombolanmu menangkap seorang pemuda dan pengiringnya? Tidak. Bohong hentak Sian Lee, aku tak perlu tanya kepadamu lagi. Lekas panggil kepalamu. Orang tinggi besar itu segera mengajak kawan-kawannya naik gunung. Beberapa waktu kemudian mereka muncul lagi. Ji saya cu kami mengundang kalian naik ke atas, kata si tinggi besar. Ji artinya kedua. Sei artinya markas gerombolan. Chu artinya kepala. Ji sei cu berarti pemimpin kedua. Boleh, takut apa seru kakek lo kunu. Hayo kita obrak-abrik sarang mereka. Demikian mereka bertiga dengan diiring oleh belasan anak buah gerombolan segera naik ke atas gunung. Selama dalam perjalanan itu Sian Lee sempat memperhatikan keadaan di gunung itu. Ia seperti mendapat kesan bahwa tak ada jejak dua tentang pemusatan pasukan Cheng. Markas mereka terletak di sebuah lembah yang strategis sekali. Lembah itu dikelilingi jurang yang terjal. Hanya ada sebuah mulut jalanan yang mencapai lembah itu. Sian Lee berhadapan dengan seorang lelaki muda yang berwajah aneh. Hidungnya mancung sekali, metu sipit dan kening lebar. Apa maksud kedatangan kalian ke gunung ini? Tanya orang itu. Siapa engkau balas Sian Lee? Aku ji saya culikong dari Losan. Aku hendak minta seorang tawanan yang kalian tangkap, kata Sian Lee secara langsung. Tawanan? Tawanan apa? Jangan berpura-pura, seru Sian Lee. Kalian berkomplot dengan pasukan Cheng untuk menculik Lo Kong Chu, putra jenderal Lo Cek Jit di San Si. Orang itu terkejut, jangan bicara sembarangan saja. Kami tak tahu menahu soal anak jenderal itu. Hektometer, dengan syarat apa engkau bersedia memberi pengakuan? Lo, apa maksudmu Li Kong terkesiap? Maling tentu tak ada yang mau mengaku kalau tidak digebuk, kata Sian Lee. Maka ku tanya kepadamu, dengan pakai syarat apa baru engkau mau mengaku? Li Kong cukicupkan matanya, oh, maksudmu engkau hendak menantang berkelahi adu kepandayan? Ya, jawab Sian Lee, kalau engkau kalah engkau harus membebaskan putra jenderal Lo. Kalau engkau yang kalah balas Li Kong. Kalian harus menyiapkan perjamuan besar untuk kita bertiga, selutuk lo kun. Oh, engkau kakek tua renta? Mengapa engkau belum mati? Siapa yang suruh mati? Orang seperti engkau kalau belum mati tentunya menghabiskan bahan makanan saja. Ya, benar, sahut kakek lo kun, aku sendiri juga tak tahu mengapa aku belum mati. Hus, jangan bicara tak keruan. Sekarang engkau berani terima tantangan cucuku tidak? Boleh. Engkau boleh memilih lawan dengan siapa kau akan bertanding. Aku pilih nona itu saja. Banci teriak kakek lo kun, mengapa engkau seorang lelaki memilih bertanding lawan seorang darah? Itu yang tepat, sahut Li Kong, aku perjaka. Kalau nona itu kalah, dia harus ikut aku. Sian Lee tersipu merah mukanya. Cepat menghardik, jangan banyak mulut. Lekas engkau maju dan mulailah kita adu kepandaian. Li Kong serentak berbangkit dan menghampiri ke muka Sian Lee. Silakan menyerang dulu, seru Sian Lee. Li Kong membuka serangannya dengan suatu gerak terkaman ke punggung si nona. Tetapi dengan mudah serangan itu dapat dihindari Sian Lee. Keduanya segera terlibat dalam pertempuran yang makin lama makin seru. Diam dua Li Kong terkejut mengapa seorang darah yang cantik dapat mengimbangi permainannya. Tiba dua Sian Lee mundur dan berseru, silakan periksa bijumu. Tanda petik. Ketika Li Kong menunduk untuk memeriksa bajunya ternyata sebuah kancing telah copot, entah kemana. Engkau memang lihai sekali. Tetapi jangan buru dua bersorak dulu. Kita bertempur pakai senjata saja. Baik, Sian Lee menerima tantangan. Li Kong memang hebat. Dia dapat memainkan ilmu golok dengan hebat sekali. Ilmu golok itu disebut suan hangtu atau ilmu golok angin puyuh. Sesuai dengan namanya golok Li Kong memang berputar seperti angin puyuh. Tetapi Sian Lee tetap dapat mengimbangi permainan lawannya. Dia mainkan ilmu pedang giyokiam huat atau ilmu pedang bidadari. Li Kong penasaran sekali. Dia adalah tokoh nomor dua dari Gunung Losan. Di hadapan anak buahnya, dia tak mampu mengalahkan seorang nona cantik yang tak dikenal. Ho, ho, cucuku Sian Lee sekarang bertambah maju kepandainya. Seru lokun, hai, metusipit, begitu macam kepandain yang engkau miliki, mengapa tak menyerah saja. Eng, engkong titik dia mir, mirip burung ba, ngau, seru si pekuu, u, dengan nada tergagap-gagap. Ya, benar, hidungnya begitu panjang seperti paruh burung bangau, sahut kakek lokun. Tapi bang, bangau itu paruhnya hai titik hitam titik tidak mi, mi, merah seperti dia. Ha, 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 kakek lokun tertawa mengakak, itu bangau gadungan namanya, eh, tetapi hidung harimau itu juga merah, u, kalao, 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 be, begitu dia bangau harimau, eng, engkong. Hai, teriak kakek lokun, hidung harimau itu kalau direnam arak, rasanya nikmat sekali. Uk, apa engkau sudah pernah makan? Hisetan cilik, engkau sudah pernah makan, jangan bilang belum. Kapan? Itu lo, arak yang pakai isi butir dua merak dan rasanya kenyal dua enak itu. Lo, engkong titik bilang itu dawek hidung. Itulah teriak lokun, ya, memang saat itu ku bilang dawek hidung, sebenarnya hidung harimau ku cacah dan ku rendam dengan arak. Bagaimana rasanya, u, siur sekali engkong. Kalau begitu, tiba dua lokun berseru kepada sian li, sian li, potonglah hidungnya yang panjang itu. Akanku buat campuran arak. Sejak mendengar pembicaraan antara kun dengan u, u, tadi, walaupun sudah berusaha untuk menghilangkan tetapi karena si kakek dan bocah itu bicara keras sebebas-bebasnya, terpaksa likong mendengar juga. Dirinya disebut seperti burung bangau, sudah membuat darahnya naik. Apalagi waktu di kata hidungnya yang merah seperti bangau harimau, dia makin marah. Dan meledaklah kemarahannya ketika hidungnya hendak dipotong dijadikan campuran arak. Bagaimanapun, dia tak dapat menguasai diri lagi. Kakek bangsat, mampus engkau dengan menggerung seperti harimau, likong loncat ke samping untuk membabat tubuh lokun. Engkau eh dan teriak lokun yang karena terkejut atas serangan tak terduga-duga itu sambil buang tubuh ke belakang dan bergelundungan di lantai. Luput membabat lokun, likong melanjutkan untuk menabas tubuh u, u, babi cilik, ku sembeli hengkau. Aduh, u, u juga terkejut sekali atas serangan likong itu. Rasa kejut telah menggelorakan darahnya dan karena darah bergolak maka isi perutnya meledak keluar, pufia. Menyembur. Arak dalam perutnya segera mencurah ke muka likong, rasakan mukanya seperti tersiram air panas. Selakanya, beberapa percik arak panas ukuk telah menabur bijai matanya. Semburan arak yang dilakukan ukuk itu dilakukan dengan amat kerasnya. Likong menjerit dan mendekap matanya yang pecah. Namun tokoh kedua dari gunung losan ini memang keras wataknya. Dia marah sekali menerima derita kesakitan yang sedemikian hebat. Setelah mengarahkan tempat u, u, berdiri, tiba dua dia terus loncat untuk mementurkan kepalanya ke tubuh anak itu. Dia kerahkan segenap tenaga untuk membentur. Kalau dia harus mati, biarlah anak itu juga mampus. Demikian tekadnya. Tetapi saat itu u, u, cukup waspada loncat menghindar ke samping dan dar, luput membentur u, u, kepala likong terus membentur tiang yang terbuat dari batu, seketika terjadilah pemandangan yang amat mengerikan. Likong terkapar di lantai berlumuran darah, kepalanya pecah. Titik. Melihat itu gemparlah sekalian anak buah gunung losan. Mereka serempak menyerbu ketiga orang itu. Pertempuran berlangsung dasyat dan acak-acakan. Tetapi bagaimanapun beraninya, karena melihat setian banyak kawan dua yang menggeletak kerubuh, mau tak mau pecah juga nyali kawanan. Anak buah gunung losan itu. Mereka yang masih belum terluka segera melarikan diri. Sian Li juga sudah terlanjur mengumbar kemarahan. Setelah dapat menghancurkan musuh, dia segera mengajak Lokun dan UU untuk menyerbu ke dalam sarang mereka, mencari Bun Sui. Tetapi sampai beberapa waktu menyelidiki segenap penjuru. Mereka tak menemukan barang seorang tawanan. Aneh, gumam Sian Li, dimanakah mereka menyikap putra jenderal dan para pengiringnya itu? Tiba dua mereka mendengar suara orang yang berisik. Buru dua mereka keluar. Ternyata sisa anak buah likong yang melarikan diri tadi muncul kembali dengan mengiring. Dua orang lelaki setelah tua. Yang seorang mengenakan jubah pertapaan dan yang seorang berpakaian biasa. Onmitohut seru pertapa setengah tua itu demi menyaksikan keadaan markas yang porak-poranda dan anak buah yang menggeletak di lantai. Itulah mereka, Toa Sai Chu, yang telah membunuh Ji Sai Chu seru seorang anak buah kepada pertapa itu. Benarkah si Chu bertiga yang telah membunuhi mereka tegur pertapa itu? Maaf, Toa Tiang, siapakah Toa Tiang ini? Balas Sian Li. Aku Lo San Siang Jin, tokoh pertama dari San San Ho, sahut pertapa itu. Mendengar suara orang yang ramah, Sian Li pun agak reda kemarahannya. Oh, Toa Tiang ini kepala dari gerombolan Gunung Lo San. Ah, Li Si Chu terlalu berat menjatuhkan anggapan terhadap Lo San, kata Lo San Siang Jin. Yang berada di Gunung Lo San ini bukan gerombolan, melainkan sebuah keluarga besar dari rakyat miskin yang telah kehilangan segala miliknya karena akibat perang. Ah, Toa Tiang seorang pertapa, mengapa Toa Tiang masih suka mengelabui orang kata Sian Li? Bagaimana maksud Li Si Chu tanya pertapa dari Gunung Lo San itu? Li artinya perempuan, dan Si Chu adalah sebutan yang diucapkan seorang padri, imam dan pertapa terdapat seseorang. Orang dua Lo San telah bersekutu dengan pasukan Ceng sehingga pasukan Ceng bisa menyusup ke gunung ini. Li Si Chu, jangan menuduh semena-mena. Tuduhan yang tak berdasar bukti, berarti fitnah. Tetapi itu suatu kenyataan, masih Stan Li bersikeras. Apakah Li Si Chu dapat membuktikan tentang persekutuan itu? Toa Tiang, jawab Sian Li, untuk mengelabungi perhatian orang, memang banyak sekali caranya. Prajurit dua Ceng itu dapat menyembunyikan diri di daerah gunung yang begini luasnya. Tetapi ada sebuah bukti yang kuat, yang tentu tak dapat Toa Tiang sangka lagi. Silakan Li Si Chu mengatakannya, kata pertapa Lo San yang masih tetap tenang. Siapa yang menangkap Putera Jenderal Lo Cek Jing yang berjalan melalui daerah gunung ini? Putera Jenderal Lo Cek Jing Pertapa Lo San mengulang, Ah, harap Li Si Chu jangan bergurau. Siapa yang bergurau dengan Toa Tiang? Aku bicara dengan sungguh dua. Jika demikian halnya, kata pertapa itu, aku pun akan menjawab dengan sungguh dua bahwa kami tak tahu menahu soal Putera Jenderal Lo. Bagaimana kalau aku dapat membuktikan Putera Jenderal Lo itu disembunyikan di daerah Lo San ini? Silakan mencari. Kalau benar anak buah kami yang melakukan, aku bersedia menerima hukuman. Lo, apakah Toa Tiang bersungguh-sungguh ya? Mengapa Toa Tiang bersekutu dengan pasukan Cheng? Li Si Chu, kata pertapa itu, seorang pertapa diharuskan untuk memiliki kesabaran dan ketenangan. Tetapi kalau terus-menerus dituduh berhianat pada negara dan menculik. Putera seorang Jenderal, kurasa kesabaran itu akan habis. Karena kesabaran itu juga ada batasnya. Melinat ketenangan dan kesungguhan kata orang, Sian Li agak bersangsi. Ah, pertapa, memang lidah itu tak bertulang, tiba dua kakek lo kun berseru. Bisa saja kau ngomong yang indah dua tetapi buktinya anak Jenderal itu memang hilang di gunung ini. Hei engkau mau mengembalikan atau tidak? Kalau tidak, terpaksa engkau harus kususulkan orang-orangmu yang sudah pulang ke akhirat itu. Sian Chai. Sian Chai seru losan siang jin. Jenderal, janganlah lo jeng tergesa-gesa menghambur tuduhan. Pinto, losan siang jin, sudah lama mengundur ciri dari dunia persilatan. Pinto mengasingkan ke gunung ini karena jemuh melihat keadaan masyarakat negara yang diperintah Raja Beng. Tetapi bukan berarti Pinto akan menghianatinya. Di gunung ini, Pinto banyak menerima murid dua dan pengikut-pengikut. Kepada mereka ku tanamkan pendirian yang tegas bahwa setiap murid dan anak buah gunung losan tak boleh berkawan dengan ni orang ceng. Kalau birani melanggar, tentu akan menerima hukuman berat. Ah, itu urusanmu sendiri, Pertapa, kata Lokun. Pokoknya, Jenderal Lo telah mengatakan minta bantuan kepada kita untuk mencari anaknya yang hilang ditangkap musuh di gunung ini. Kalau tak mau mengembalikan, gunung ini akan kami ratakan dengan tanah. Sian Chai Sian Chai Pertapa itu berseru, tidakkah Lo Jin, orang tua, merasa kasihan kepada rakyat di sini kalau sampai gunung ini rata dengan tanah? Bukankah mereka akan tertimpa guguran tanah? Bukankah binatang dua buas akan berhamburan masuk kota? Di sini masih banyak harimau buas. Rupanya tajam sekali pandangan Pertapa ini. Mendengar kata dua Lokun, cepat dia dapat ketahui bahwa kakek itu tidak normal pikirannya, maka sengaja ia merangkai kata dua untuk mengolok-olok. Ayah teriak kakek Lokun, harimau apakah ada harimau hitam? Segala macam harimau ada, Lo Jin. Wah, kalau begitu sayang jika gunung ini diratakan dengan bumi. Macan dua hitam itu tentu mengungsi ke tempatku, kata Lokun. Lo San Siang Jin Melongo. Dia tak tahu bahwa itu tinggal di Gua Hek Hao Utong, Gua Macan Hitam, di Gunung Ho Khao Usan. Li Si Chu, kami benar dua tak tahu menahu soal putra jenderal Lo Cek Jing yang hilang. Sama dengan sama dengan sama dengan. Halaman 22 sampai 23 tidak ada. Lupa discan kali. Sama dengan sama dengan sama dengan. Babi kecil, ku bedah khususmu teriaknya seraya loncat menerkam uk-uk. Dia tak percaya kalau bocah yang perutnya buncit akan mampu menghindar. Fuf tiba dua uk-uk menyembur. Karena tadi dia dapat menyembur likong, maka teringatlah dia kalau perutnya masih ada persediaan arak yang diminumnya di kedai tadi. Uh! Uh Ibin terkejut. Karena tak berferjaga-jaga, hampir saja biji matanya pecah. Tetapi untunglah dia dapat menutup kelopak matanya dengan cepat sehingga hanya mukanya yang terhambur percikan arak. Tetapi hal itu sudah cukup membuatnya menjerit kesakitan karena rasanya seperti disembur air panas. Adalah karena diminumi kakek lukun sampai delapan butir buah som yang tumbuh di dasat laut sampai seribu tahun, maka uk-uk mempunyai tenaga dalam yang panas. Adalah karena panas itu rambutnya sampai tak dapat tumbuh dan hanya bagian belakang seperti orang kuntir. Setelah masuk ke dalam perut, arak itu menjadi panas sehingga waktu disemburkan, uh Ibin seperti disiram air panas. Ha! 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 Lokun tertawa mengakak, baru bergebrak sudah mundur, dasar kunyuk gunung. Uh Ibin hendak maju tetapi dicegah lausan siang jin yang kemudian berkata, Si cu, engkau lihai sekali, dapat menyembur arak dari perut. Apakah si cu mau menyembur aku? Uk-uk berpaling kepada lokun, engkong.or. Koma orang titik apa ini pertapa? Ap titik apa aap pertap titik tapa itu? Pertapa adalah orang yang duduk semadi di gunung yang sunyi untuk keneng sucikan batinnya. Wah, kak, kalau begitu titik sama dengan bangsa bin, binatang bu, bu A.S. Hus, bukan. Meng, mengapa tinggal di, di hutan? Babi, kecil, jangan kurang ajar terhadap toa kuku Ibin karena toa kuku atau saudara tuanya dibuat men oleh ukuk. Tetapi losan siang jin tenang dua saja. Siaus itu, lekas semburlah aku, katanya. Lo, tidak mau. Mengapa? Masakan engkau suruh nyembur engkau sendiri? Bukan, engkau sembur aku, kata pertapa. Nol, aku juga bisa nyembur. Boleh, si titiklah kan. Losan siang jin terbeliat. Dia heran atas kata dua bocah gemuk itu. Engkau, katanya seraya menuding uk boleh menyembur aku, ia menunjuk pada dirinya. Ya, boleh, seru ukuk. Tetapi sampai sekian jenak belum juga uu bergerak, padahal losan siang jin sudah siap. Sudah tentu pertapa itu heran. Mengapa engkau diam saja tegurnya? Lo, aneh, mengapa aku diam saja balas ukuk? Engkau yang menyerang, pertapa menunjuk ukuk. Ya, boleh. Silakan. Lo, engkau ini bagaimana? Habis, bukankah aku yang menyerang dulu, ia? Mengapa aku tak mulai? Lo, kenapa tidak seru pertapa itu? Tanya pada aku sendiri, sahut ukuk. Eh, siow si cu, apakah engkau ini waras? Tampaknya engkau ini tidak waras pikiran, karena jengkel pertapa itu berkata. Mung, mungkin benar. Aku, aku memang ti, ti, tidak waras. Ah, kemungkinan bocah ini memang gila, pikir pertapa. Kalau begitu percuma berhadapan dengan dia. Ia berpaling ke arah sian li, katanya, li si cu, adikmu itu tentu tak waras pikirannya. Harap suruh diam menyingkir saja. Sian li terpaksa tersenyum, tidak, dia tidak gila hanya Totiang yang tak tahu kepadanya. Tak tahu bagaimana tanya pertapa. Dia mengartikan kata aku itu adalah kau dan kata engkau itu berarti aku. Coba renungkan pembicaraannya tadi. Dia mengira Totiang yang hendak menyerang maka dia menunggu. Dan Totiang tentu mengira dia yang akan bergerak maka Totiang pun menunggu. Sian li memberikan keterangan. Setelah merenung sejenak, pertapa itu baru kaget. Ah, benar, memang kalau diartikan begitu, akulah yang disuruh menyerang dulu. Tetapi mengapi anak itu membalik arti kata aku dengan engkau. Siapa yang mengajarnya begitu? Ini orangnya, akulah, seru kakek lo kun. Lo, itu kan membingungkan orang kata pertapa. Siapa suruh bingung balas lo kun, kalau bingung, itu. Urusan orang lain. Tetapi dia tidak merasa bingung. Mengapa lo jin tak membetulkan kesalahan itu tanya pertapa? Siapa bilang tidak? Sudah beberapa kali ku beri keterangan tetapi dia menolak. Dia mengatakan pelajaran itu sudah terlanjur melekat di otaknya, sukar dihapus. Aku bisa berbuat apa lagi? Lo san siang jin mendapat kesan bahwa saat itu dia sedang berhadapan dengan sekawan manusia yang aneh. Seorang kakek pendek yang linglung dan seorang bocah gemuk yang sinting. Hanya nona itu saja yang normal pikirannya. Setelah mendapat penjelasan dari sian lima kalau lo san siang jin lalu mencobanya, Hai, siow si cu, akulah yang mulai menyerang. Oh, begitu? Mengapa tadi tak bilang kata ukuk? Ia segera kerahkan semangat dan berdiri pada jarak dua meter dari lo san siang jin, terimalah. Tanda petik. Securah harak segera menyembur ke arah lo san siang jin tetapi pertapa itu juga cepat menghambur tiupan dengan mulut. Ternyata semburan arah ukuk itu terdampar ke samping. Ukuk terkejut. Ia menyembur lagi tetapi tetap tak berhasil. Sampai tiga kali juga gagal. Ukuk, berhentilah, seru lo kun, pertapa itu memang hebat, biar aku yang menghadapinya, tua lawan tua. Ukuk menurut dan sekarang lo kun yang maju ke hadapan lo san siang jin. Oh, mi tohut seru lo san siang jin, kita orang tua, mengapa harus berkelahi? Kalau hendak berkelahi, apa lo jin berani melawan karang itu? Lo, aku ini kan orang, mengapa disuruh berkelahi melawan batu? Manusia dengan binatang unggul mana terang unggul manusia? Dengan batu unggul mana? Terang unggul manusia. Lah, mengapa lo jin takut melawan batu itu? Siapa bilang takut teriak lo kun, coba tunjukkan batu yang mana? Lo san siang jin menghampiri segunduk batu karang sebesar kerbau yang berada di halaman inilah musuh lo jin. Lalu suruh aku bagaimana angkat? Wah, tidak bisa, gigit. Eh, jangan gila-gilaan, pertapa. Masakan orang disuruh gigit batu. Kalau begitu pukul saja. Nah, begitulah, kata lo kun seraya bersiap-siap. Setelah menyingsing lengan baju, dia terus sayunkan tujunya, prak, segumpal batu berhamburan tetapi cuma sebagian saja itu pun lo kun harus meringis karena menahan kesakitan. Pertapa, engkau menipu aku teriaknya. Menipu bagaimana? Ternyata tanganku sakit sekali. Mau tak mau terpaksa lo san siang jin geli dalam hati. Makin tebal dugaannya bahwa lo kun itu memang seorang kakek linglung. Siapa yang suruh sakit lo san siang jin menirukan perkataan lo kun. Uh, lo kun tak dapat menjawab kecuali hanya mendengus. Aku tidak menipu. Lihatlah aku juga akan pemukulnya, seru lo san siang jin. Dia tidak mendekati batu seperti apa yang dilakukan lo kun melainkan dari jarak satu meter dia ayunkan tangannya, bum batu. Karang yang sebesar kerbau itu pun pecah berantakan. Biat Gong Chiang yang sakti siang li memuji. Bukan, li si cu, kata lo san siang jin, bukan berat Gong Chiang tetapi Kim Gong Chiang yang sudah 20 tahun pinsel pelajari. Sayang. Mengapa li si cu mengatakan begitu tegur lo san siang jin? Toti yang mempunyai kepandayan yang begitu sakti, mengapa toti yang rela bersekutu dengan orang boan yang jelas hendak menjajah kita? Li si cu, jangan menghambur fitnah seru lo san siang jin, hidupku sudah ibarat matahari yang mulai merebah ke barat. Mengapa dalam menjelang senja itu aku tidak ingin mencari kesenangan dan keteduhan? Perlu apa aku harus membantu orang boan? Pangkat, harta atau nama? Ah sudah lampau. Aku tak menginginkan semua. Aku hanya butuh ketenangan dan kedamaian. Sian Li bersangsi. Menilik sikap dan ucapan pertapa itu, memang tak ada tanda dua dia bersekongkol dengan pasukan Cheng. Demikian sepanjang pengamatannya selama mendaki ke atas gunung dia tak melihat tanda dua terdapatnya barang seorang prajurit Cheng. Mungkinkah laporan prajurit kepada jenderal lo itu salah? Tetapi kemanakah Bun Sui telah lenyap? Tiba dua seorang anak buah Lo San datang menghadap, Xiang Jin, di sekitar lembah Hong Lu Kok terjadi pertempuran antara dua buah pasukan. Pasukan mana tanya Lo San Xiang Jin? Pasukan Beng dengan pasukan Cheng. Lo San Xiang Jin terkejut, pasukan Cheng tempur dengan pasukan Beng? Mengapa pertempuran itu berlangsung di selat Hieteng Kok? Kemudian pertapa itu berpaling kepada Sian Li, pintu hendak meninjau ke lembah Hieteng Kok. Silakan Nona menyelidiki markas kami. Kalau di sini terdapat barang seorang prajurit musuh, aku bersedia menerima hukuman Nona. Sian Li mengiakan. Ia tak mau ikut dengan pertapa itu karena ia masih sanksi. Hampir saja ia percaya seluruh keterangan pertapa itu. Tetapi setelah mendengar laporan tentang kehadiran pasukan Cheng di lembah Hieteng Kok ia meragu lagi. Mungkinkah pasukan Cheng itu bersembunyi di lembah Hieteng Kok? Jika demikian kemungkinan Lo Bun Sui tentu ditawan oleh pasukan Cheng itu. Sian Li mengapa kita ikut pada pertapa itu tegur kakek Lo Kun? Kita pun akan kesana tetapi tak perlu harus bersama dengan pertapa itu, jawab Sian Li. Apakah hengkau percaya kalau pertapa itu tak punya hubungan dengan pasukan Cheng? Tanya Lo Kun pula. Mudah-mudahan begitu, kata Sian Li, tetapi kita harus membuktikan kebenarannya dulu. Siapakah yang bertempur di lembah itu? Fihak pasukan Beng tentulah pasukan yang diperintah Jenderal Lo untuk mengurung gunung. Tetapi kalau tentang pasukan Cheng, aku tak tahu. Kemungkinan saja yang menawan putra Jenderal Lo itu. Mari kita kesana sekarang, ajak Lo Kun. Hei Teng Kok merupakan sebuah selat lembah yang menjulur ke Sungai Hongho. Selat itu terletak di bagian barat Sungai Hongho dan masih masuk wilayah pegunungan Lo San. Pada saat itu Lo San Siang Jin dan Ji Su Tui Bin tiba di daerah selat itu. Mereka melihat dua buah pasukan sedang bertempur. Yang paling menonjol adalah pertempuran antara dua orang perwira. Rupanya kedua orang itu adalah pimpinan dari kedua pasukan yang sedang berhadapan itu. Lo San Siang Jin terus bergegas menghampiri. Maksudnya hendak membantu pihak di yang menggempur pasukan Cheng. Tetapi begitu dia muncul, seorang lelaki setengah tua segera menyambutnya. Orang itu mengenakan dandanan sebagai seorang sastrawan. Sepasang pik menyelip di pinggangnya. Oh, Lo San Siang Jin datang, Bagus Siang Jin, seru lelaki itu dengan nada gembira, mari kita basmi prajurit dua Beng ini. Lo San Siang Jin terkejut. Sebelum ia sempat membuka mulut, dari pihak pasukan Beng muncul seorang lelaki muda yang segera larikan kuda menerjang Lo San Siang Jin. Bagus Lo San Siang Jin, tak perlu susah mencari Muengka sendiri sudah datang mengantar jiwa seru pemuda gagah yang tak lain adalah Bokian, keponakan dari Menteri Perlahan Sugowat. Seperti telah direncanakan semula, Bokian ikut dalam pembebasan putra jenderal. Hanya kalau Sian Lidan. Rombongannya supaya mengambil jalan dari muka maka Bokian akan memutar dan menyerang dari belakang gunung. Waktu dia sedang menyusup hutan, dia mendengar suara sorak-sorai dari orang yang sedang bertempur. Bergegas dia keluar dan naik ke atas sebuah karang tinggi. Dari tempat itu dia dapat melihat pemandangan ke sekeliling penjuru. Serentak melihat sekelompok barisan Beng yang dipimpin seorang perwira tengah bertempur dengan pasukan Ceng. Pasukan Beng itu diperintah jenderal untuk mengepung gunung Lohsan agar gerombolan yang menangkap putra jenderal Loh tak dapat meloloskan diri. Bokian segera berlari-lari menuju ke tempat pertempuran untuk membantu pasukan Beng. Pada saat baru saja dia hendak menerjang ke dalam gelanggang pertempuran, dilihatnya seorang petapa muncul dengan seorang lelaki gagah. Sebenarnya dia tak kenal pertapa itu. Tetapi mendengar lelaki berpakaian sastrawan pihak musuh tadi memanggil nama pertapa sebagai Lohsan Siang Jin, segeralah Bokian dapat mengenalnya. Inilah kesempatan yang baik pikir Bokian yang mengira Lohsan Siang Jin itu hendak membantu pasukan Ceng. Dia serentak mencabut pedang dan menerjang pertapa itu. Melihat serangan Bokian yang begitu kalap, Wui Bin pun mencabut gelolok dan menangkisnya. Keduanya segera serang menyerang dengan seru sekali. Walaupun Bokian naik kuda tetapi Wui Bin dapat memberi perlawanan yang seimbang. Siapakah si cu teriak Lohsan Siang Jin? Engkau pertapa pengkhianat, tak layak menanyakan namaku, seru Bokian. Lohsan Siang Jin, bunuh saja pemuda itu teriak lelaki sastrawan tadi. Lohsan Siang Jin terkejut dan berpaling belum dia sempat membuka mulut, Bokian sudah memakinya, bagus pertapa, hayo, maju. Bukankah engkau sudah diberi perintah tuanmu itu? Hektometer, budak kurang ajar, jangan menghina Lohsan Siang Jin, beliau adalah tokoh yang indahkan, seru kocai seng pula. Lohsan Siang Jin tercengang. Ia tak kenal dua orang itu. Tetapi ia menyadari sastrawan itu orang pihak pasukan Cheng pemuda yang menyerang itu dari pihak pasukan Beng. Ia mulai menduga apa yang sebenarnya terjadi pada kedua orang itu. Tetapi sebelum ia berhasil menemukan sesuatu, sastrawan dari pihak Cheng itu sudah lari menghampiri Bokian Seraya berseru keras, Lohsan Siang Jin, membunuh ayam tak perlu pakai golok kerbau. Biarlah budak liar itu kuhabil sih, tak perlu Siang Jin mengotorkan tangan. Bokian bertempur dengan gagah. Namun karena ditambah dengan seorang musuh seperti kocai seng, Bokian kewalahan juga. Akhirnya waktu dia sedang membabat piat pit, pena besi, dari kocai seng, golok u ibin membabat kakinya. Untung dia masih dapat loncat turun sehingga perut kudanya yang termakan golok. Karena kesakitan, kuda pun meringkik keras dan menerjang binal ke arah pasukan Cheng sehingga prajurit Cheng gempar untuk menghindar. Sekarang Bokian menghadapi kocai seng. Dengan tumpahkan seluruh kepandayan, Bokian masih dapat bertahan diri. Tetapi setelah, u ibin juga ikut menyerang, mulai terdesaklah pemuda Bokian. Pemuda itu benar dua kewalahan. Lepas teriak kocai seng seraya menusuk pergelangan tangan Bokian. Dan pada saat itu u ibin pun juga membabat kakinya. Bokian rasakan pergelangan tangannya gemetar sehingga tenaganya lungelai, tering pedangnya pun jatuh ke tanah. Untung dia cepat loncat ke belakang untuk menghindari babatan golok u ibin. Sekalip mendapat lolos tapi taurung Bokian pontang-panting juga. U ibin tak mau memberi ampun lagi. Ia maju dan menabas dengan goloknya sementar, chai seng juga siap menusuk dengan tiap ti. Hai, Bokong Chu, awas serangan dari belakang tiba dua dalam keadaan yang berbahaya, terdengarlah suara seorang gadis berteriak. U ibin terkejut, demikian juga kocai seng. Mereka serempak tertegun. Dan pada saat itu pula, Sian Li menyerang U ibin dan kocai seng diserang oleh seorang kakek pendek. Oh, Nona, berhenti dulu, buru dua U ibin berseru setelah melihat Sian Li menyerangnya. Sian Li hentikan serangan. Dia berpaling ke arah Bokian, Bokong Chu, engkau tak kena suatu apa? Tidak, terima kasih, kata Bokian. Mengapa engkau menyerang Kong Chu? Hektometer, jelas engkau memang berfihak kepada pasukan Ceng Tegur Sian Li tajam kepida U ibin. Hai, Bung, mengapa engkau mengalah pada seorang budak perempuan begitu saja kocai seng berteriak kepada U ibin? Bangsat, aku tak kenal kepadamu teriak U ibin. Ah, janganlah berkata begitu, seru kocai seng, perlu apa kita harus main sandiwara di depan kawanan musuh yang begitu macam? Apalah lagi terhadap seorang Nona, tak usah kita main sandiwara dan bersikap sungkan. Ayo, tangkaplah dia, kalau engkau enggan, biar aku yang menangkapnya. Hektometer, U ibin, apakah engkau masih hendak menyangkal? Tanda tanya geram Sian Li. Tidak, Nona, kami tidak kenal dengan bangsat itu seru u ibin. Menyingkirlah teriak kocai seng seraya terus menyerang Sian Li, biar Nona ini ku tangkapnya. Jangan ganggu cucuku mentak lokun yang terus menghantam orang shiko itu. Kocai seng sekarang jago tutup dengan pit besi. Sekaligus dia dapat menutup enam buah jalan darah di tubuh lawan. Buah antian lokun atau hujan mencurah dari langit, adalah jurus yang diserangkan kepada lokun. Sepasang pit besi mencurah bagai hujan turun dari langit. Kurang ajar, tiba dua lokun menjerit ketika tangannya tertutup. Dia menyurut selangkah. Melihat itu kocai seng tak mau memberi kesempatan lagi. Pit terus ditusukan ke leher lokun. Tetapi dengan cepat memukul tangan kocai seng. Kocai seng terkejut sekali. Dia tak nyangka kalau lengan lokun yang terkena tutukannya itu masih dapat digerakan. Karena jarak begitu dekat dan gerakan lokun itu tak duga-duganya lebih dulu, kocai seng kerahkan tenaga dalam untuk menahan benturan tangan lokun agar pit besinya tak sampai jatuh. Sedangkan pit di tangan kiri pun ditutup ke lambung lawan. Tek! Kocai seng terkejut karena lengannya terasa gemetar seperti terkena strom listrik ketika beradu dengan tangan lokun. Tangannya menjadi lunglai dan pit besinya pun jatuh. Tetapi pada saat itu lokun pun mendesis kaget dan menyurut mundur beberapa langkah, kemudian tegak berdiri seperti patung. Kocai seng cepat menjemput pitnya lagi dan terus lari masuk ke dalam gerombolan prajurit ceng. Ah, janganlah si cu tergesa-gesa hendak pergi, baru kocai seng lari beberapa langkah, losan siang jin sudah menghadangnya. Losan siang jin, mengapa siang jin malah memusuhi aku? Bukankah kita ini bersekutu teriak kocai seng sekeras-kerasnya agar didengar oleh rombongan siang li? Si cu, janganlah bermain lidah untuk mencelakai orang. Pinto tak kenal si cu dan tak bersekutu dengan pasukan ceng, mengapa si cu terus-menerus mengatakan bersahabat dengan kami seru losan siang jin. Ah, losan siang jin, kata kocai seng dengan tertawa, siang jin seorang yang penuh kasih sayang, bukankah semua manusia di dunia ini bersahabat semua? Tiba dua uk-uk melesat datang. Dia melihat kakek lokun menyurut mundur dan berdiri tegak. Ia menghampiri tetapi dicegah siang li, uuk-uk jangan mengganggu kakek. Dia sedang menyalurkan napas. Kejarlah musuh itu saja. Mendapat perintah siang li, uuk-uk terus ia hendak menyerang kocai seng. Melihat itu taulah pikiran licik dari kocai seng. Awas, siang jin serangan dari belakang tiba dua kocai seng berseru. Losan siang jin terkejut, Ia memang mendengar ada angin berkesur dari belakang. Cepat dia berpaling, maksudnya hendak mencegah. Tetapi di luar dugaan, tiba dua kocai seng dorongkan kedua tangannya, wut. Losan siang jin yang tak menyangka hal itu, terkejut, terpaksa dia membiarkan punggungnya didorong hingga tubuhnya ikut menjorok maju. Saat itu uuk-uk pun tiba, melihat Losan siang jin menjorok maju seperti hendak menyerangnya, uuk pun menghantam, darer titik. Losan siang jin terkejut. Karena tak dapat menghindar terpaksa ia menyilangkan kedua tangan untuk menutup dadanya. Losan siang jin belum kenal siapa dan bagaimana uuk-uk si bocah gendut yang pekok itu. Dan lagi tadi baru saja ia mengerahkan tenaga dalam untuk menahan dorongan kocai seng. Maka dia pun hanya menggunakan dua bagian tenaga dalam saja. Dia mengira bocah gendut itu hanya seorang bocah biasa saja, tentulah tak mungkin dapat melukainya. Karena melihat kakeknya diam, uuk-uk mengira kalau lo kun menderita luka. Ia marah sekali maka ketika Losan siang jin maju menyongsongnya, dia mengira siang jin itu hendak menyerangnya. Uuk-uk segera memukul dengan sekuat tenaganya. Akibatnya memang hebat. Setelah terdengar letupan keras, Losan siang jin merdesuh kejut dan tubuhnya sempoyongan sampai beberapa langkah. Belum sempat dia berdiri jejak. Sekonyong-konyong kocai seng mendorongnya lagi, siang jin, masakan dengan bocah gendut semacam itu siang jin kalah. Ah, tak pula siang jin sungkan atau kasihan kepadanya. Sebagai seorang jago tutuk yang ternama sudah tentu kocai seng memiliki ilmu tenaga dalam yang hebat. Tampaknya hanya seperti orang mendorong tetapi sesungguhnya dia gunakan tenaga dalam untuk menghantam punggung Losan siang jin. Losan siang jin terkejut. Cepat diakerahkan tenaga dalam untuk bertahan. Tetapi celakanya, si peku-uk-uk maju menghantamnya lagi. Waktu pertama kali menerima hantaman uk-uk-uk, Losan siang jin terkejut. Ternyata anak gendut itu mempunyai tenaga dalam yang dirasyat. Cepat dua dia kerahkan tenaga murni untuk menolak tetapi tak urung dia harus menderita. Darahnya bergolak keras. Dan kini dengan sisa tenaga dalam yang masih ada, dia harus menahan dorongan kocai seng dan harus menerima pukulan uk-uk. Jika disuruh memilih menerima pukulan kocai seng atau uk-uk, ia pilih menerima pukulan kocai seng. Ia sudah merasakan betapa dasyat tenaga dalam yang dipancarkan pada pukulan uk-uk tadi. Setelah memutuskan apa yang harus dilakukan, dengan gerakim Feng Tianqi atau alap dua emas merentang sayap, ia merentang kedua tangannya, tangan kiri menahan pukulan kocai seng dan tangan kanan menolak hantaman uk-uk. Darah, uk-uk terpental selangkah tetapi losan siang jin tegak berdiri mematung, wajah pucat lesi dan pejamkan mata. Uk-uk masih penasaran. Dia hendak maju memukul lagi tetapi pada saat itu, Ui Ibin sudah loncat mencengkeram bahunya dan menyentakan ke belakang sehingga uk-uk sampai terpental satu meter ke belakang. Uk-uk makin marah. Dia hendak menghatam Ui Ibin tetapi saat itu Sian Li sudah menghadangnya, berhenti dulu, uk-uk. Mengapa seru, uk-uk, engkau salah faham, kata Sian Li, siang jin ini bukan musuh kita. Yang harus sengkas serang adalah orang tadi. Ma mana dia teriak, uk-uk. Dia sudah lari masuk ke dalam barisannya. Kejar uk-uk terus hendak lari tetapi dihadang Sian Li, jangan uk-uk berbahaya menerjang barisan mereka. Ternyata saat itu Ko Chai Seng memang sudah menyelundup ke dalam pasukan Ceng. Sedang pasukan Ceng pun bergerak mundur. Pasukan Beng hendak mengejar tetapi terpaksa mundur karena musuh melepaskan hujan panah. Karena Lokun masih berdiri diam dan Losan Siang Jin juga tegak sambil pejamkan matah, terpaksa Sian Li dan kawan-kawannya tak dapat melakukan pengejaran. Mereka menjaga kedua tokoh tua itu. Sementara pasukan Beng pun berhenti di situ untuk menjaga keselamatan jago dua itu. Lokun juga minum buah Cian Lian Hei Te Som, buah som dari dasar laut yang berumur seribu tahun, begitu juga gemar minum arak yang direndam darah, hati dan kumis macaran hitam. Penaga dalamnya memang luar biasa, maka lengannya tertutup pit besi Ko Chai Seng dalam sekejap waktu saja, dia sudah dapat menggerakkan lengannya lagi sehingga Ko Chai Seng terkejut. Tapi karena dia tak tahu akan permainan tiat pit yang lihai, akhirnya lambungnya kena tertutup lagi seketika tubuhnya seperti kaku tak dapat digerakkan. Itulah sebabnya dia berdiri diam seperti patung. Untunglah berkat tenaga dalamnya yang tinggi, dalam waktu yang tak lama, dia sudah sembuh. Demikian pula dengan Losan Siang Jin. Sebenarnya ilmu tenaga dalam pertapa gunung Losan sangat tinggi, tetapi karena dia kena diselomoti Ko Chai Seng sehingga harus beberapa kali menerima pukulan dasyat dari Ko Chai Seng dan UU, maka tenaga murninya pun banyak menghambur keluar. Terakhir, ketika ia merentang tangan ke arah Ko Chai Seng dan UU, Ko Chai Seng dengan sebat telah menutupkan pit bajanya ke arah jalan darah Jiok Tihiat pada ruas lengannya sehingga petapa itu berdiri tegak tak dapat bergerak. Setelah beberapa waktu menyalurkan tenaga dalam, akhirnya dapatlah ia menembus lagi jalan darahnya yang tertutup itu. Maaf, Poi Yang, kata Sian Li, kami telah menduga buruk kepada Toti Yang. Ternyata Sian Li sempat memperhatikan gerak-gerik Losan Siang Jin dan UU Ibin. Ia mendengar jelas bagaimana Losan Siang Jin dan UU Ibin mengatakan tak kenal pada Ko Chai Seng tetapi Ko Chai Seng tetap mengaku kenal. Andai kata tadi kakek lo kun tak tergesa turun tangan, tentulah kedok Ko Chai Seng dapat dilucuti. Juga terakhir waktu Losan Siang Jin berhadapan dan berbicara dengan Ko Chai Seng, Sian Li tahu kalau Siang Jin IU tak mempunyai hubungan suatu apa. Tetapi karena UU menyerang, Losan Siang Jin telah menjadi korban kelicikan Ko Chai Seng. Ah, tak apa Li Si Chu, kata Losan Siang Jin yang terkenal sabar, memang sejak semula aku mengatakan kalau tak kenal dengan pasukan Cheng dan tak tahu tentang hilangnya putra Jenderal Lo. Ya, tetapi Jenderal Lo mendapat laporan dari prajuritnya sehingga Jenderal itu menyuruh kami kemari, kata Sian Li. Losan Siang Jin geleng dua kepala, ah, musuh memang pandai sekali mengatur siasat. Ya, sekarang aku makin yakin mengapa pihak Cheng melakukan hal ini. Oh, apakah orang Cheng pernah datang ke Losan? Tanya Sian Li. Losan Siang Jin mengangguk, pendirian kami selama ini memang tak mau bekerja pada kerjaan Cheng. Beberapa waktu yang lalu, pernah datang kepadaku seorang kaki tangan kerajaan Cheng. Dia menawarkan kerjasama dengan Losan. Kalau Losan mau membantu usaha kerajaan Cheng, kelak kerajaan Cheng akan membangunkan sebuah vihara yang megah di gunung ini, dibebasan dari pajak dan akan dilindungi dengan undang dua kerajaan Cheng. Tetapi aku menolak permintaan mereka agar pasukan Cheng diperbolehkan mendarat di selat Hai Tengkok. Oh, mengapa mereka tidak langsung saja mengadakan serangan besar-besaran pada pasukan Bengtanya Sian Li? Mereka mempunyai rencana yang luas, kata Losan Siang Jin. Mereka akan mengirim sekelompok prajurit dan jago menyelundup ke daerah Losan. Kemudian mereka akan melakukan pengacauan ke daerah Bengt. Apabila pasukan Bengt sibuk memadamkan kekacauan dua itu, barulah kerajaan Cheng akan mengirim pasukan besar, menyeberangi sungai Hanghou untuk menyerang. Pada saat itu pasukan Bengt tentu lengah dalam penjagaan. Sian Li mengangguk, Oh, sungguh pintar sekali mereka. Entah siapakah yang menjadi kurun, penasihat perang, pasukan Cheng itu. Kurasa tentu tak lain juga bangsa Han sendiri, kata Losan Siang Jin. Tiba dua uk-uk menghampiri, serunya, Cici mengapa cititik Cici akur dengan dia? Jangan kurang hormat, Uk, kata Sian Li Totiang ini adalah kawan kita. Musuh kita adalah orang yang menggunakan sepasang pit besi tadi. Lekas engkau haturkan maaf kepada Totiang. Uk-uk menurut. Ia maju dan menganggukkan kepala di hadapan Losan Siang Jin, Totiang kata cititik cititik Cici aku harus min-minta titik maaf kepada Totiang. Siau si cu, engkau sungguh nih hai, Losan Siang Jin tertawa. Dia suka melihat potongan tubuh uk-uk yang gemuk itu, Siapakah gurumu? Eng-engkong, Kongmu, kata uk-uk. Siapa? Engkong ku uk-uk mengangguk. Aneh, aku tak punya engkong lagi. Siapa bilang engkau tak punya engkong? Tiba dua Losan Siang Jin teringat akan keterangan Sian Li bahwa anak gendut itu memang aneh. Dia mempunyai pengertian yang terbalik atas istilah aku engkau. Dia tertawa, Oh, benar, ya, mana engkong ku? Itu seru uk-uk menunjuk lokun. Ah, Le Jin cucumu ini memang lihai sekali. Dia memiliki tenaga dalam yang luar biasa, setaraf dengan jago silat kelas satu. Padahal dia baru berumur berapa kata Losan Siang Jin. Delapan tahun lebih sedikit. Mengapa dalam umur delapan tahun dia dapat memiliki tenaga dalam yang begitu hebat? Padahal untuk meyakinkan ilmu tenaga dalam seperti yang dicapainya itu, orang harus membutuhkan waktu berpuluh tahun. Itu rahasia, Totiang, kata lokun dengan nada bangga, mungkin aku sendiri juga kalah hebat dengan dia. Losan Siang Jin kerutkan dahi. Totiang, kata Sian Li yang tak ingin pembicaraan itu berlarut-larut. Karena sekali bercerita tentulah kakek lokun itu akan membual sehingga orang akan tahu bahwa dia itu seorang kakek yang linglung, musuh sudah lari, lalu bagaimana tindakan kita? Li Si Chu, kata Losan Siang Jin, telah kukatakan bahwa pendirian kami, tetap tak mau bekerja sama dengan orang Cheng. Saat ini ternyata mereka berani menyelundup ke daerah Losan. Aku tak mengidinkan gunung ini dikotori dengan kaki orang-orang Cheng. Mari kita naik ke atas untuk beristirahat dulu dan membicarakan bagaimana rencana menghadapi mereka nanti. Bagaimana dengan kematian Li Siang Saya Chuto Tiang? Tanya Sian Li waktu teringat akan peristiwa matinya Li Kong. Ah, peristiwa itu terjadi karena salah faham, dan pula Sem Teh meninggal karena membentur Tiang ruangan sendiri, kata Losan Siang Jin yang mati takkan bisa hidup kembali. Sekarang kita sedang menghadapi musuh. Yang penting kita harus mencurah tenaga dan pikiran untuk menghalau mereka. Sian Li mengaturkan maaf atas peristiwa itu dan mengucapkan terima kasih ke lapangan dada pertapa dari Losan itu. Kemungkinan Putra Jenderal Lo itu mernang ditangkap oleh pasukan Cheng yang menyelundup ke daerah Losan, kata Losan Siang Jin, Ya, ku tahu siasat mereka. Bagaimana Siang Jin? Tanya Bokian. Karena Losan tak mau diajak kerjasama maka mereka menggunakan siasat pinjam tangan pasukan Beng untuk menghancurkan Losan. 0, To Tiang maksudkan musuh sengaja menangkap Putra Jenderal Lo dan mengabarkan bahwa Putra Jenderal itu tertangkap oleh pasukan Cheng yang berada di Losan, agar pasukan menganggap bahwa To Tiang telah bersekutu dengan kerajaan Cheng tanya Sian Li. Benar, kata Losan Siang Jin, dengan menangkap Putra Jenderal Lo itu maka musuh telah mendapat dua buah keuntungan. Pertama, mereka dapat mengadu pasukan Beng dengan Losan karena Losan tentu dianggap mau bekerjasama dengan kerajaan Cheng. Kedua, dengan memiliki Sandra Putra Jenderal Lo itu maka mereka dapat menekan Jenderal Lo supaya mundur dari wilayah San Si. Benar, sambut Sian Li, kemungkinan mereka akan menggunakan Sandra itu untuk memujuk agar Jenderal Lo menyerah kepada mereka. Betul seru kakek lo kun tiba dua. Bagaimana Li Si Chu dan Lo Jin dapat menduga begitu tanya Losan Siang Jin? Huh, Jenderal itu gemar bersenang-senang dengan wanita dua cantik. Orang yang berhamba kepada kesenangan tentu mudah dibujuk musuh. Lain sekali dengan aku. Dulu waktu menerima tugas dari baginda, aku tak pernah dekat dengan wanita sehingga sampai jadi jejaka tua. Di mana dulu Lo Jin mendapat tugas baginda tanya Losan Siang Jin secara iseng. Dalam gua, menunggu seorang Persia yang bernama Somali. Jangankan wanita, sedang manusia lain pun tak pernah datang ke gua itu. Losan Siang Jin tertawa. Lo Jin, sudah sejak beberapa tahun yang lalu aku sudah melihat gejala dua begitu. Menteri, Jenderal dan Pembesar dua tak becus mengurus pemerintahan, sogok dan suap meraja lelah. Raja terlena dalam kesenangan wanita, kaum durna berpesta pora menumpuk harta, rakyat bingung menderita senengsara. Itulah sebabnya karena tak tahan melihat penderitaan rakyat maka aku segera mengasingkan diri naik ke gunung Losan ini. Salah tiba dua lakun menegur. Salah bagaimana, tolong Lo Jin memberi petunjuk, kata Losan Siang Jin. Manusia dijelmakan di dunia adalah untuk mengurus dunia dan sesama manusia, kata Lokun dengan gaya seperti seorang ahli falsafat besar, jika semua orang pada lari ke gunung mengasingkan diri, mencari kenikmatan diri sendiri, biar negara dan masyarakat kacau, biar lain dua orang sengsara, asal dirinya tentram dan senang menikmati bunga dan mendengarkan kicau burung. Lalu bagaimana dunia ini jadinya nanti? Ah, Losan Siang Jin mendesah, tetapi manusia sukar diurus. Lebih baik kita mengendalikan diri sendiri. Itu penderian manusia kerdil yang hendak melarikan diri dari kenyataan. Hidup itu memang begitu. Penuh dengan persoalan, penuh dengan segala macam manusia yang sangat aneh, susah diurus, yang menurut kemauannya. Sendiri, yang suka mementingkan diri sendiri, ah, pendek kata seribu satu macam sifat manusia. Itulah kehidupan dan itulah artinya manusia disuruh hidup di dunia. Perlu apa disuruh hidup di dunia kalau hanya mengasingkan diri di gunung, menikmati kembang, mendengar kicau burung? Itu bukan tugas manusia dan bukan kehidupan manusia tetapi tugas burung dan kupu dua dan kehidupan bangsa binatang hutan. Sudah mau jadi manusia harus mau mengurus soal manusia karena mengurus soal manusia berarti mengurus dirinya sendiri sebagai manusia. Memang tak mudah, tetapi disitulah letak arti hidup sebagai manusia. Lo San Siang Jin terlongongi-ongong mendegar hamburan kata dua mutiara dari mulut seorang kakek yang linglung. Diam dua Sian Li juga terkejut. Ada kalanya, dalam wataknya yang limbung seperti orang tak waras pikiran itu, kakek Lokun dapat menghamburkan kata dua yang tak kalah tingginya dengan falsafat hebat. Kemudian darah itu pun diam dua geli karena Lo San Siang Jin kena disentil dengan telak oleh kata-kata kakek itu. Terima kasih, Lo Jin, kata Lo San Siang Jin sesaat kemudian, Lo Jin telah memberi petunjuk berharga. Kurasa memang benar juga. Siapa yang bilang tidak benar tuh Kas Kek Lokun, lihat aku. Aku sendiri entah sudah berapa lama hidup di dunia ini. Sayang umurku tak pernah kukumpulkan, ku buangi saja. Sebenarnya aku sendiri sudah pensiun tetapi siapa yang akan mempensiun aku? Raja yang menitahkanku sudah mati, habis aku harus mengurus pensiun pada siapa? Tetapi aku pun tak mau mengharap segala pensiun karena aku merasa masih kuat dan masih punya gairah hidup. Selama masih mempunyai gairah hidup, aku tak mau nganggur, lebih dua mengasingkan diri di gunung. Aku hendak terjun ke masyarakat lagi apalagi sekarang negara sedang kacau menghadapi serangan musuh, aku lebih bersemangat lagi. Lo San Siang Jin mengangguk. Engkau tahu apa rahasiaku bisa berumur panjang dan kesehatanku masih baik ini tanya Lokun. Bagaimana? Mempunyai gairah hidup, bekerja, jangan merasa tua dan, jangan memikirkan umur, jangan menghitung waktu. Pendek kata, siang kerja, malam tidur. Jangan suka bersedih. Hari ini kita hidup, hari ini kita menggunakannya. Jangan melamunkan hari esok dan kelak. Dan jangan mengotorkan pikiran dengan kejahatan dan nafsu menumpuk harta. Oh, indah sekali, kata Lo San Siar Jin. Eh, masih ada satu lagi, kata Lokun pula, yang harus dilakukan kalau mau berumur panjang. Apa? Tertawa. Harus tertawa tiap hari dan suka dagel, apa itu dagel? Membuat lelucon, berkata yang lucu-lucu. Itulah resepku mengapa bisa berumur panjang. Baik, kakek, To Chiang memperhatikan resep kakek itu, karena khawatir pembicaraan itu akan berlarut panjang. Makasian Li lalu memutusnya. Kemudian darah itu bertanya kepada Lo San Siang Jin To Chiang, bagaimana rencana kita selanjutnya? Tadi sudah ku kirim anak buah untuk menyelidiki keadaan musuh. Malam nanti, kita lakukan serangan, kata Lo San Siang Jin. Ya, aku memang hendak membalas orang yang menutup lambungku tadi, serulokun. Bokiam pun menyetujui rencana itu, tetapi pada saat Lo San Siang Jin hendak mengatur anak buahnya dalam persiapan untuk melakukan serangan malam nanti, tiba-tiba Sian Li membuka bicara. Nanti dulu, To Chiang, katanya. Oh, apakah Li Si Chu mempunyai rencana lain? Tanya Lo San Si. Ya, sahut Sian Li, tetapi entah apakah To Chiang dapat menyetujuinya. Katakanlah Li Si Chu, serulosan Sian Jin tak apa, aku dapat mempertimbangkannya. Begini To Chiang, kata Sian Li, rencana ini memang agak istimewa. Tetapi maksudku, aku hendak menggunakan kereta musuh menyiasati kata untuk dipakai menyiasati mereka kembali. Oh, maksudmu siasati tokong tok atau dengan racun mengobarti racun? Benar, To Chiang. Memang semacam itu, coba Li Si Chu katakan bagaimana rencana Li Si Chu itu. Bukankah tadi To Chiang mengatakan bahwa kerajaan Cheng bermaksud kendak mengajak To Chiang bekerja sama menghantam pasukan Beng? Ya, benar. Nah, sekarang kita mulai dari situ. To Chiang harus pura dua menerima tawaran itu. Tetapi mereka sudah tahu kalau aku menolak, apalagi tadi dalam pertempuran jelas aku memusuhi mereka. Apakah mereka mau percaya? Tanya Lo San Siang Jin. Waktu menemui mereka, To Chiang boleh merangkai alasan bahwa tadi hanyalah sekedar siasat saja agar pasukan Beng percaya pada To Chiang. Dari buktinya, sekarang To Chiang dapat menangkap kami. Apa maksud Li Si Chu Lo San Siang Jin agak terkejut? Agar mendapat kepercayaan mereka, To Chiang supaya mengatakan kalau berhasil menangkap kami. Tetapi apakah benar dua li si tu sekalian kami tangkap? Bagaimana kalau mereka minta bukti? Tak apa, kata Sian Li, To Chiang boleh merantai kami dan dimasukkan dalam ruang tahanan. Apabila mereka datang kemari, dapatlah To Chiang menunjukkan buktinya. Wah, jangan, Sian Li, teriak lo kun. Mengapi? Kalau kita dirantai dan mereka datang, bagaimana kalau mereka mermunuh kita? Jangan khawatir kakek, Sian Li nenghibur, To Chiang tentu cukup bijaksana untuk mengatur itu. Misalnya, rantai itu tidak dikunci mati agar sewaktu-waktu kita dapat bergerak untuk mengamuk mereka. Dan lagi, kita nanti pura dua pingsan. To Chiang dapat mengatakan kepada orang Cheng, kalau To Chiang telah memberi obat bius sehingga tenaga kita hilang. Oh, kalau begitu aku mau kata lo Kim. Setelah itu tanya lo Sian Siang Lin. Yang penting To Chiang dapat mencari keterangan di mana beradanya putra jenderal lo. Kurasa setelah To Chiang dapat menunjukkan bukti dan mendapat kepercayaan mereka, tentu mereka mau memberi keterangan tentang putra jenderal lo itu. Setelah itu lalu bagaimana? Setelah tahu tempat ditawanya putra jenderal lo, barulah To Chiang boleh merencanakan bagaimana care untuk membebaskannya. Kalau perlu basmi saja mereka semua. Lo Sian Siang Jin dia merenung. Sesaat kemudian ia bertanya, bagaimana misalnya kalau mereka hendak membunuh Li Si Chu sekalian? To Chiang boleh memberi alasan supaya pelaksanaan ditunda dulu, toh kami sudah dirantai dan disekap dalam ruang tahanan. Tetapi andai kata mereka memaksa, suruh saja mereka masuk ke dalam ruangan itu, nanti kita akan bertindak membereskan mereka. Lalu bagaimana dengan pasukan Beng yang berada di gunung ini? Tanya Lo Sian Siang Jin pula. Mbak Kongcu, Sian Li serentak berpaling ke arah Bokian, kali ini aku hendak minta bantuanmu. Baik, katakanlah, sahut Bokian. Engkau kasih tahu kepada pimpinan barisan itu agar supaya menarik mundur petusukannya dari gunung ini. Tetapi apakah hal itu tidak menimbutkan kecurigaan pihak musuh tanya Bokian? Ya, benar, kata Sian Li, kalau begitu, ku harap Lo Tiang kerahkan anak buah Totiang untuk pura dua menyerang pasukan Beng agar mereka mempunyai alasan untuk mundur dari gunung ini. Baik, Li Si Chu tetapi maaf, siapakah Bok Kongcu ini oh, apakah Totiang belum berkenalan tanya Sian Li? Mungkin karena sibuk, kita saling mengira kalau sudah kenal padahal belum, kata Lo San Siang Jin. Bokian Kongcu ini adalah putra kemenakan dari Menteri Pertalanan Sugowat Tai Jin di Lemkia, Sian Li memperkenalkan Bokian. Oh, maaf, Kongcu, Pinto tak tahu sehingga tak menyambut Kongcu dengan selayaknya. Ah, Totiang membuat aku sungkan. Paman memang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kerajaan Beng, tetapi aku hanya orang biasa saja. Aku tak menjabat pangkat apa dua, Totiang. Atas pertanyaan Lo San Siang Jin, Bokian merangkan bahwa kebetulan dia mendapat tugas dari pamannya untuk menyampaikan perintah kepada Jenderal Lo. Kemudian terjadi peristiwa di mana putra Jenderal Lo minggat dan tertangkap musuh. Ah, Kongcu sungguh mulia karena Kongcu bersedia membantu pada Jenderal Lo Lo San Siang Jin memuji. Jenderal Lo sedang memimpin pasukan dan sedang menghadapi musuh yang kuat. Kalau pikirannya terganggu karena hilangnya putra maka dia tentu akan kendor semangatnya. Akibatnya pasukan kita tentu akan mengalami kekalahan. Itulah sebabnya aku mau menyediakan diri untuk mencari putranya yang ditawan musuh itu, kata Bokian. Bagus, Kongcu, seru Lo San Siang Jin, pendirian Kongcu itu memang tepat. Sebenarnya jangankan lagi kehilangan putra, bahkan kehilangan jiwanya sendiri, pun. Seorang Jenderal tak boleh bingung. Dia adalah pimpinan sebuah pasukan yang terdiri dari beribu-ibu prajurit. Selain bertanggung jawab atas jiwa anak buahnya itu, dia pun mempunyai tugas untuk membela negara dan menyelamatkan rakyat dari amukan musuh. Tetapi apapun dikata, memang Jenderal 2 kita sudah terlanjur bergelimangan dalam kenikmatan hidup. Orang gemar kenikmatan, tentu takut mati. Begitulah setelah rencana selesai dimufakati mereka pun mulai bertindak. Bo Kian minta diri untuk menuju ke pasukan Beng yang berada di Selat Hietengkok. Lo San Siang Jin pun menyiapkan anak buahnya untuk melakukan serangan kepada pasukan itu. Tak berapa lama datanglah anak buah Lo San menghadap, Siang Jin, pasukan Cheng yang berada di Selat Hietengkok itu tak berapa banyak jumlahnya. Mereka mendarat dengan naik perahu. Sekarang ini mereka masih berkemah di Selat itu. Setelah menerima laporan itu maka Lo San Siang Jin segera mengajak U I Bin memimpin anak buahnya untuk menyerang pasukan Beng. Totiang, aku mohon ikut, kata Sian Li. Mengapa Lo San Siang Jin heran? Nanti setiba di sana, aku hendak menyelingap untuk menemui Bo Kong Chu. Akanku beritahu kepada Bo Kong Chu supaya mempersiapkan orang untuk membakar perahu dua di perairan Selat Hietengkok agar orang dua Cheng itu tak dapat menyeberang pulang. Oh, baiklah, kata Lo San Siang Jin. Lo aku dan U U, bagaimana seru lo kun? Kakek dan U U tinggal di sini dulu. Setelah menemui Bo Kong Chu aku tentu segera kembali ke sini. Bukankah kita bertiga nanti akan menjadi tawanan Totiang? Oh, ya, ya, tetapi jangan lama dua dong. Kalau kalian pergi dan mereka datang, aku hanya berdua dengan U U saja yang menghadapi. Maka berangkatlah Lo San Siang Jin dan U I Bi dengan membawa seratusan anak buah Lo San menuju ke Selat Hietengkok. Sian Li juga. Karena sudah direncanakan maka dengan mudah dapatlah anak buah Lo San itu memukul mundur pasukan Beng. Waktu pasukan itu mundur sampai ke sebuah hutan, munculah Sian Li menemui Bo Kian. Oh, engkau nona liok seru Bo Kian. Benar, Kong Chu, kata Sian Li, aku hendak menyampaikan berita kepada Kong Chu. Apakah ada perubahan tentang rencana kita itu tidak, kata Sian Li, hanya tadi anak buah Lo San yang ditugaskan untuk menyelidiki keadaan pasukan Cheng telah datang melapor. Katanya jumlah pasukan Cheng yang berada di Selat Hietengkok itu tak berapa banyak. Dan mereka datang ke situ dengan menggunakan perahu. Oleh karena itu apabila Lo San Siang Jin sudah dapat membujuk mereka naik ke gunung Lo San, segera Bo Kong Chu perintahkan orang untuk membakar perahu dua itu agar mereka tak dapat pulang. Baik, kata Bo Kian. Dan Sian Li pun segera kembali lagi ke puncak Lo San. Sementara itu setelah dapat mengundurkan pasukan Beng maka Lo San Siang Jin dengan membawa anak buahnya. Segera menuju ke Selat Hietengkok untuk menemui pimpinan pasukan Cheng. Lo San Siang Jin diterima oleh seorang perwira yang menanyakan maksud kedatangan pertapa itu. Maaf, boleh Pinto tahu siapa yang menjadi pimpinan pasukan ini tanya Lo San Siang Jin. Sebenarnya yang memimpin kelompok pasukan ini adalah aku sendiri, kata perwira itu. Oh, maaf, siapakah nama si Chu yang terhormat tanya Lo San Siang Jin pula. Kat Ting. Oh, apakah si Chu juga seorang Han? Aku berasal dari wilayah Hak Liong Kiang. Begini si Chu, maksud kedatangan Pinto tak lain adalah hendak merundingkan sesuatu dengan pimpinan pasukan kerajaan Cheng. Bahwa sebenarnya Pinto sudah menerima tawaran kerajaan Cheng untuk bekerja sama menumbangkan kekuasaan Beng, tapi dalam hal itu Pinto tak mau bertindak terang-terangan tetapi harus secara rahasia. Pinto minta soal ini supaya dirahasiakan sehingga pihak pasukan Beng tak tahu. Dengan kera itu Pinto ternyata berhasil menghancurkan pasukan Beng yang tadi bertempur dengan pasukan Cheng di sini lain itu. Pinto pun berhasil menangkap beberapa jago mereka yang lihai. Oh, perwira yang bernama Kat Ting itu terkejuf, tetapi siang Jin, walaupun aku yang memimpin pasukan tetapi dari pihak atasan aku telah dipeintahkan, harus menurut segala perintah Kota Ijin. Siapakah Kota Ijin itu? Kota Ijin adalah yang bertempur melawan beberapa jago dari pihak Beng tadi. Yang menggunakan sepasang pit besi itu? Benar. Siapakah nama lengkapnya Ko Chai Seng? Jabatannya dalam pemerintahan Cheng? Pembantu utama dari Panglima Torgun. Dialah yang ditugaskan untuk menyelundup ke dalam wilayah kekuasaan Beng dan membuat pengacauan. Bersambung.